Nah ini dia teman dari sisa bebek 10 ekor yang produktif ya kan Bertelur 9 teman, 9 putir Dan saya pemberian pakannya Setengah kilo konsentrat dan 2 kilo dedak perharinya teman Untuk 10 ekornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arim Angon Oke teman, ini dia bebek saya yang disisa kemarin teman Jadi saya itu memiliki sisa 10 ekor bebek yang masih produktif Jadi masih bayah bebek siap telur teman Jadi hari ini itu sudah bertelur 9 ekor teman Jadi setiap hari 8 sampai 9 setiap hari teman Itu sisanya itu bebek yang masih bayah Usia 5 bulan atau 4 bulan sudah saya sambur sekalian Karena terlalu sedikit ya kemarin itu Cuma 10 ekor yang masih produktif Karena tanggung saya langsung campurkan aja gitu teman Jadi ini sisa yang kemarin saya jual buat aftiran Ini alhamdulillah Ini tadi pagi ini bertelur 9 butir teman 9 butir Dan untuk Pakanannya ini Jadi kalau misalnya punya 10 ekor Saya itu membelian pakanannya cuma 2 kilo dedak dan Setengah kilo konsentrat Jadi ini kan perharinya teman Jadi karena ini bebeknya 20 ekor Saya kasih 4 kilo dedak dan 1 kilo konsentrat per hari Jadi untuk pakannya pun Saya kan Dari 20 bebek ini teman Saya cuma kasih Ini 4 kilo dedak dan 1 kilo konsentrat ini dibagi 2 Buat pagi dan Sore teman Jadi 4 kilo dan 1 kilo konsentrat itu buat Satu hari Jadi ini dibagi 2 ya kan Buat pagi dan Sore teman Ini alhamdulillah Biarpun sedikit Tapi dia lebih produktif ya kan Yang sisa 10 kemarin Ini udah hampir 100% bertelur Udah bertelur 9 butir ya kan Tiap harinya Dan yang masih bayar-bayar Usia Seperti ini Di Usia 4 bulan sampai 5 bulan Ini belum bertelur teman Karena yang Kedang dari situ Yang kemarin itu Udah saya Campur ke sini langsung teman Jadi supaya daripada disini Sepi ya kan Belum ada penambahan Saya kasih langsung ditambahkan Jadi Kalau misalnya Saya itu Biasanya itu Enggak langsung saya campur Karena Kalau saya itu Kalau Mau langsung campur Itu biasanya Kalau udah mendekati Mau bertelur lah Baru saya campur Karena kemarin Ini tanggung ya kan Cuma 10 ekor Ya saya campur sekalian teman Jadi ini Insya Allah sih Habis lebaran Siap Untuk regenerasi lagi ya kan Penetasan baru Untuk titik-titik Petelurnya teman Jadi daripada Melihara yang Udah tidak produktif ya kan Kemarin karena Rontok bulu lah Karena Males bertelur Buang-buang Uang teman Buang-buang uang Biaya pakan juga Yang seperti ini Semakin mahal ya kan Lebih baik jual Ganti yang masih produktif Seperti ini Jadi bertelurnya juga Semakin Bagus seperti itu Ini juga Lebih kemenguntungkan ya kan Karena kalau Bebek yang sedang Tidak bertelur Teman makannya Terlalu banyak sekali Teman makannya Itu banyak banget Ya kan Jadi daripada Buang-buang Uang untuk Biaya pakan Lebih baik Yang sudah Malas bertelur Kita ganti Yang lebih baru Lagi teman Lebih fresh Gitu aja ya kan Ciri-ciri Bebek sedang produktif Seperti ini teman Biar diberi pakan Dia itu Tidak pernah Habis Seperti itu Jadi Tapi biarpun tidak pernah habis Jangan pernah dikurangi Takaran makannya Nanti juga dia Dimakan lagi Seperti itu Ini aja teman Yang dapat saya Sampaikan Tentang pengalaman saya Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Puternak Indonesia